Bagi penggemar ikan, pasti tahu bahwa satu ikan busuk yang diletakkan di keranjang itu akan membuat ikan yang lain menjadi cepat busuk. Kenapa? Karena memang ikan busuk itu sangat mudah menular. Begitu juga apabila di kantor ada orang yang bermental busuk, pikirannya busuk, hatinya busuk, ternyata itu menular kepada kanan kirinya. Maka waspadalah kepada orang-orang yang hobinya berkata kotor, bertindak kotor, karena itu akan menular. Ikan busuk itu harganya sangat murah, bahkan mungkin tidak laku. Jangankan manusia yang mau beli, hewan, kucing yang hobinya makan, ikan pun dikasih ikan busuk, dia juga tidak mau. Maka apabila di kantor ada orang yang datang kepada Anda, dan kemudian dia berkata busuk, bertindak kotor, langsung dikatakan, Pasti kamu belum punya prestasi. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang busuk ini memang miskin prestasi. Harganya murah, harganya rendah, sebagaimana ikan busuk. Jangan pernah menjadi ikan busuk di kantor. Jangan pernah menjadi ikan busuk di lingkungan Anda. Jangan pernah menjadi ikan busuk di manapun dan kapanpun. Murahan, tahu? Saya Jamil Azeni. Salam sukses mulia. Terima kasih. Salam sukses mulia. Terima kasih.